Omikron menjadi salah satu varian dari virus COVID-19 yang paling berbahaya karena tingkat penularan yang cepat dimasyarakat. Oleh karena itu, selain mengenakan masker, mencuci rongga hidung menggunakan nose sanitizer menjadi salah satu cara mencegah penularan. Hal ini dikarenakan hidung adalah saluran utama pernafasan dan menjadi tempat masuk ke virus atau port di enter. Untuk itu, cara menghindari virus ini harus dilakukan dengan tepat. Selain 3M yang kita kenal, nose sanitizer atau pencuci rongga hidung dibutuhkan untuk menjadi pelindung saluran pernafasan sehingga menjadi 4M, ujar Dr. Ahmad Sujudi, pakar kesehatan. Sementara ini, nose sanitizer yang dijual umum di Indonesia masih belum dikhususkan untuk virus COVID-19. Nose sanitizer yang ada sekarang hanya mengandung lotek kareginan yang merupakan polisakarida alami yang berasal dari rumput laut merah. Kandungan ini dapat mencegah virus menempel atau masuk ke sel dengan membuat lapisan pada mukosa. Saat ini, nose sanitizer yang dikhususkan untuk virus COVID-19 ini sudah mulai diproduksi oleh berbagai perusahaan farmasi dunia. Salah satunya adalah Sanotis, perusahaan farmasi asal Kanada yang merilis nose sanitizer khusus untuk COVID-19 bermerek Enovit. Spray hidung tersebut sudah mulai dipasarkan di beberapa negara guna menekan maraknya COVID-19, namun saat ini belum masuk ke Indonesia. Dr. Jilly Rejyev, PHD, CEO, dan pendiri Sanotis menjelaskan bahwa selama tes laboratorium, samprotan menghentikan virus corona di jalurnya dalam jangka waktu tersebut. Dalam penelitian, alat kesehatan itu telah terbukti membunuh virus COVID-19 dalam waktu 2 menit pada kondisi laboratorium. Saat diuji di pasien COVID-19, dikonfirmasi viral load berkurang di dalam tubuh sebesar 95% dalam 24 jam dan 99% dalam 72 jam. Sanotis mengklaim jika kandungan dalam Enovit dapat membunuh virus COVID-19 dalam 2 menit. Awal tahun ini, Enovit telah diberikan izin penggunaan sebagai alat kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Israel dan memulai jalur produksi lokal. Terima kasih telah menonton!